wah ini ada buah jatuh nah ini ini buah retak seperti ini itu kekurangan kalsium salah satunya bisa kulit buah gampang terbelah busuk buah daging buah berair itu salah satu kekurangan kalsium welcome to my channel petani miliarder at panjalu hari ini saya akan bercerita tentang waktu yang tidak tepat untuk pemberian dolomit kembali saya di kebun alpukat panjalu di ciamis dan ini adalah kebun kebanggaan kami pertumbuhannya bagus batang kuat kokoh biopori tempat pengocoran dan ini masuk musim kemarau ada yang mateng nih jatuh oke kita simpan dulu aplikasi kapur pertanian di fase generatif kapan aplikasinya aplikasi terbaik adalah setelah panen ini nanti setelah dilakukan pemanenan langsung kita berikan penebaran dolomit ini buah sudah ada ini dan ini masuk ke fase pengisian di saat-saat pengisian buah ini ketika kalian tebar kapur dolomit atau kapur pertanian maka itu hal yang diharamkan jangan-jangan sesekali memberikan kapur pertanian pada fase pengisian buah dan fase pembesaran tunas nah itu seperti ini tunas lagi bagus-bagusnya kalian berikan dolomit itu tidak boleh apa yang terjadi ketika kalian memaksakan untuk memberikan kapur pertanian pada fase pembuahan ketika fase seperti ini fase pembungaan kemudian pembesaran buah kalian berikan kapur pertanian maka yang didapat adalah buah-buah tersebut akan berukuran kecil maka kulit buah menjadi keras dan tebal warnanya tidak akan glowing warnanya akan bukan pucat karena semua nutrisi terikat terikat oleh kapur pertanian jadi hindari pemberian kapur pertanian di saat fase pembuahan jadi sederhananya kalian bisa simpulkan bahwa kapur pertanian itu bagus untuk tanaman cuman jangan salah aplikasi pertama kita ulangin fase pembentukan tunas saat pembentukan tunas terus yang kedua di saat pengisian buah jangan sekali-kali memberikan kapur pertanian dan nampak bunga sedang muncul Alhamdulillah aplikasi yang kita berikan membawa dampak perubahan yang signifikan dan itu Pak Bosnya sudah ada hari ini bagi kontrol kebun selamat siang Pak Bos Allah Akbar ingat ya jangan memberikan kapur pertanian di saat fase tanaman kalian sedang berbuah terus jangan juga memberikan kapur pertanian di saat pucuk tunas sedang bagus-bagusnya hara sis pintu sudah mulai hidup Hai kumatat damang ngelirak Alhamdulillah ayo lanjut sekalian bikin konten ini Pak Ustadz petani dambaan para mitoha ini dulu waktu dari awal awal tanam itu bener-bener kita larang untuk berbuah nah cuman persoalannya kadang-kadang berbuah itu bukan karena hebatnya kita karena memang stres justru perawatan yang agak keteter di air gitu akhirnya memaksa dia untuk berbuah kalau yang vegetatifnya bener-bener ada genjah besar ini itu tapi ya ya jangan senang dengan buah lah karena buah pertama itu menggoda ini tadi ada yang jatuh Tenten coba dibuka ini juga nih Iya nanti kita buka kita buka di atas Tenten lumayan kan sudah lumayan kuning gitu padahal wal "...ya buah atau pemula pemula lah jenis takLed R1 , R1 Terifai jurata ke mana itu lumayan kekuratan bagus banget bersih untuk ukuran nah ini 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 yang kena hama tapi yang sekarang ini alhamdulillah aman ini yang saya sampaikan tadi jangan jual jangan dijual kalau dalam kondisi kayak gini kasihan yang beli jadi kalau kapur pertanian tadi diberikan di terbaiknya itu di saat pasca panen jadi setelah panen tebar dolomit kapur pertanian itu di sekitar ini di lokasi rumput kecang-kecangan ini jangan pas di saat seperti ini nah kalau aplikasi boron nah ini di saat seperti ini ini sudah keluar bunga begini baru aplikasikan fungsinya apa ya ini untuk untuk menahan bunga-bunga ini agar tidak rontok itu kalau diperlukan buah jatuh nah ini ini buah retak seperti ini itu kekurangan kalsium salah satunya bisa kulit buah gampang terbelah busuk buah daging buah berair itu salah satu kekurangan kalsium jadi cirinya mudah ketika terjadi retak-retak pada buah terus kemudian ini pada rontok nih atau tambahkan pupuk NPK pupuk dengan kalsium lebih tinggi jadi perlu diingat tadi pemberian kapur dolomit itu penting manfaatnya hanya saja perlu waktu yang tepat indikasi ketika kekurangan kalsium nanti akan didapat kulit buah gampang terbelah makanya kalau tanam buah kalian panen kemudian pada belah itu salah satu ciri kalau tanaman tersebut kurang kandungan kalsiumnya kemudian bintik-bintik busuk pada ujungnya kemudian daging buahnya basah itu sama kekurangan kalsium tapi tadi ketika berlebih ketika pemberian kapur pertanian berlebih pada fase pengisian buah itu nanti akibatnya buah akan berukuran kecil kemudian kulit buah menjadi tebal kemudian juga warna buahnya tidak akan mengkilat karena apa? ya karena pospatnya terikat oleh kapur yang membuat buah mengkilat itu kan pospat itu bukan bedak kalau bedak bikin glowing muka cewek kalau pospat bikin kulit buah glowing begitu teman ini yang baru usia satu tahun sudah masuk ke generatif nah di fase generatif ini jadi kalsium itu diberikan jauh-jauh hari sebelum memasuki fase pengisian buah jadi jangan pas waktu pengisian buah jadi sebelum bunga lah sebelum bunga sudah mulai ciri ciri-ciri bakal bunga itu sudah muncul biasanya diketiak ini nah itu saat yang tepat untuk memberikan kalsium bisa dikocor begitu tapi ketika kita semprotkan untuk kalsibor itu juga di saat ini bunga mentik pecah bunga nah itu kita berikan oke demikian tadi mudah-mudahan memberi manfaat walaupun hanya sekelumit cerita dan tetap optimis jangan patah semangat seperti beliau terus menanam alpukat untuk masa depan ya masa depan lebih baik salam dari kami petani-petani di panjalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati